Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam cantun dan salam sejahtera untuk kita semua Sampu rasen Rahayu 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 Sahabat yang saya muliakan Terima kasih telah klik video ini Kali ini kita akan membahas mengenai tugas apa saja yang akan dilaksanakan oleh Satgopi Ningit Juga tantangan yang dihadapi Satgopi Ningit dalam melaksanakan tugas tersebut Sahabat, sebelum dilanjutkan perlu diketahui bahwa cerita ini bersumber dari cerita kewayangan Namun sebelum kita lanjutkan Dukung kami dengan cara subscribe, like, komentar, dan share video ini Agar kami tetap dapat menyajikan informasi-informasi menarik dari channel ini Jika sudah, terima kasih dan mari kita lanjutkan Sahabat yang saya muliakan Dalam mitologi Jawa, Satgopi Ningit memiliki peran dan tugas yang sangat penting Yang diharapkan akan dilaksanakannya saat ia muncul nanti Berikut adalah beberapa tugas utama yang dipercayai akan diemban oleh Satgopi Ningit Yang pertama, salah satu tugas utama Satriopi Ningit adalah membawa kedamaian dan menegakkan keadilan Dalam banyak kisah, ia muncul di tengah-tengah konflik dan ketidakadilan Berusaha mengembalikan harmoni dan keseimbangan dalam masyarakat Yang kedua, Satriopi Ningit dikisahkan akan berjuang melawan kezaliman dan ketidakadilan Ia akan menjadi simbol perlawanan terhadap segala bentuk penindasan dan ketidakadilan Menggunakan kebijaksanaan dan kekuatan moralnya Yang ketiga, ia dipercaya akan membangun kembali peradaban yang mulia Dengan menanamkan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan kesucian Ini mencakup reformasi sosial, kultural, dan spiritual Yang akan membawa masyarakat pada kehidupan yang lebih baik dan sejahtera Yang empat, Satriopi Ningit digambarkan sebagai pemimpin yang bijaksana Yang tidak hanya memimpin dengan kekuatan fisik Tetapi juga dengan kebijaksanaan dan akal sehat Ia akan menjadi panutan bagi rakyatnya Menginspirasi mereka untuk hidup dalam kebenaran dan kebaikan Yang kelima, selain itu Satriopi Ningit juga dipercaya akan bekerja untuk mengembalikan keharmonisan antara manusia dan alam Ia akan memimpin usaha-usaha konservasi dan pelindungan terhadap alam Agar keseimbangan ekosistem dapat terjaga Keenam, dalam beberapa cerita Satriopi Ningit juga memiliki peran sebagai penyebar ilmu dan pengetahuan Ia akan mendidik rakyatnya Memperkenalkan ilmu pengetahuan Dan mengembangkan kebudayaan yang lebih maju dan bermartabat Yang ketujuh, Satriopi Ningit akan menjadi pembimbing dan pemberdaya rakyatnya Ia tidak hanya memimpin, tetapi juga mengajak rakyat untuk ikut serta dalam pembangunan dan perubahan Membangkitkan semangat gotong royong dan kebersamaan Sahabat yang saya muliakan Secara keseluruhan, tugas-tugas Satriopi Ningit mencerminkan harapan masyarakat Jawa Akan seorang pemimpin yang ideal, yang tidak hanya kuat, tetapi juga bijaksana Adil dan berwawasan luas Ia adalah simbol dari harapan dan cita-cita luhur untuk mengujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan damai Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Satriopi Ningit pasti akan menghadapi berbagai hambatan dan tantangan Beberapa hambatan yang mungkin dihadapi oleh Satriopi Ningit antara lain Yang pertama, pihak-pihak yang selama ini diuntungkan oleh ketidakadilan dan kekuasaan yang korup Mungkin akan menentang perubahan yang dibawa oleh Satriopi Ningit Mereka bisa saja menggunakan berbagai cara untuk mempertahankan status quo Dan melawan upayanya dalam menegakkan keadilan Yang kedua, dalam upayanya untuk melakukan reformasi sosial dan ekonomi Satriopi Ningit mungkin harus mengambil kebijakan-kebijakan yang tidak populer Kebijakan-kebijakan ini bisa menimbulkan resistensi dari berbagai kalangan Termasuk dari kelompok yang merasa dirugikan oleh perubahan tersebut Yang ketiga, Satriopi Ningit bisa saja menghadapi kesulitan dalam memperoleh dukungan dari elit politik dan ekonomi Yang memiliki kepentingan pribadi Mereka mungkin mencoba menghambat atau menggagalkan rencana-rencana yang dianggap merugikan mereka Masyarakat itu sendiri bisa mengalami perpecahan atau konflik internal Kebiasaan dan budaya lama yang sulit diubah Serta prasangka dan ketidakpercayaan antar kelompok Bisa menjadi penghalang bagi Satriopi Ningit dalam mengimplementasikan visinya Yang kelima, Satriopi Ningit mungkin juga menghadapi keterbatasan sumber daya Baik itu finansial, teknologi maupun manusia Membutuhkan waktu dan usaha ekstra untuk mengatasi hambatan ini dan mengoktimalkan potensi yang ada Yang keenam, kepercayaan rakyat terhadap kepemimpinan dan sistem yang ada mungkin sudah sangat rendah Menjadi tantangan besar bagi Satriopi Ningit Ketujuh, globalisasi dan pengaruh dari luar negeri bisa membawa tantangan tambahan Intervensi asing atau tekanan dari pihak luar yang memiliki kepentingan tertentu Dapat menghambat upaya Satriopi Ningit dalam mencapai tujuannya Yang kedelapan, jika teknologi dan inovasi tidak diterima atau sulit diadaptasi oleh masyarakat Ini bisa menjadi hambatan besar Satriopi Ningit harus mampu mengatasi kesenjangan teknologi dan memastikan Bahwa inovasi dapat diterima dan dimanfaatkan secara luas oleh rakyat Sembilan, dalam proses perubahan, kemungkinan terjadinya ancaman keamanan dan ketertiban sangat mungkin terjadi Teror, sabotase atau tindakan kekerasan dari kelompok-kelompok yang tidak setuju dengan kebijakan Satriopi Ningit bisa menjadi hambatan serius Sepuluh, proses transisi dari sistem lama ke sistem baru Seringkali menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian sosial Sarakat mungkin mengalami disorientasi Dan ini memerlukan upaya ekstra dari Satriopi Ningit untuk memberikan pemahaman dan kepastian kepada rakyat Sahabat yang saya muliakan Dengan mengetahui hambatan-hambatan ini Satriopi Ningit perlu merancang strategi yang matang Dan memiliki ketahanan mental serta moral yang kuat Ia harus mampu mengelola konflik Membangun aliansi strategis Dan terus-menerus Mengedukasi masyarakat untuk mendukung visi dan misinya Keberhasilan Satriopi Ningit tidak hanya tergantung pada kekuatan dan kebijaksanaannya Tapi juga pada kemampuan untuk mengatasi segala rintangan yang menghalangi jalannya Untuk melaksanakan tugas-tugas yang diembannya Satriopi Ningit akan menjalankan serangkaian tindakan Dan strategi yang mencerminkan kebijaksanaan, integritas, dan kepemimpinan yang kuat Berikut adalah beberapa langkah yang mungkin diambil oleh Satriopi Ningit dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut Yang pertama, Satriopi Ningit akan mengedepankan dialog dan musyawarah Sebagai cara untuk menyelesaikan konflik dan ketidakadilan Ia akan mengajak semua pihak untuk duduk bersama Berbicara secara terbuka Dan mencari solusi yang adil bagi semua Kedua, ia akan memperkuat sistem hukum Dan memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil Tanpa memandang status sosial atau kekuasaan Tindakan ini termasuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merusak tatanan masyarakat Ketiga, Satriopi Ningit akan menjadi teladan bagi rakyatnya Melalui tindakan-tindakan yang penuh integritas, kejujuran, dan kebijaksanaan Ia akan menunjukkan bahwa kepemimpinan yang baik berasal dari keteladanan yang nyata Sebagai pemimpin yang bijaksana Ia akan memimpin dengan kerendahan hati Dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi Ia akan mendengarkan keluhan dan aspirasi rakyatnya Serta bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka Kelima, Satriopi Ningit akan berfokus pada pendidikan dan pencerahan rakyatnya Ia akan memperkenalkan sistem pendidikan yang inklusif dan bermutu tinggi Serta menyebarkan ilmu pengetahuan yang dapat memberdayakan masyarakat untuk berkembang dan maju Keenam, ia akan melaksanakan reformasi sosial dan ekonomi Untuk memastikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Ini mencakup kebijakan-kebijakan yang mendukung keadilan sosial Distribusi kekayaan yang merata Serta pembangunan infrastruktur yang mendukung kemajuan ekonomi Ketujuh, Satriopi Ningit akan mendorong upaya-upaya konservasi dan perestarian lingkungan Ia akan mengedukasi rakyatnya tentang pentingnya menjaga alam dan menerapkan kebijakan yang mendukung keberlanjutan lingkungan Ia akan memperkuat moral dan spiritual rakyatnya melalui berbagai kegiatan, keagamaan, dan budaya Yang mampu mengedepankan nilai-nilai kebaikan, kebajikan, dan kasih sayang Satriopi Ningit akan menjadi pemimpin yang tidak hanya fokus pada aspek material Tetapi juga pada spiritualitas dan moralitas Kesembilan, Satriopi Ningit akan mengajak rakyatnya untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan dan perubahan Ia akan membangun semangat gotong royong dan kebersamaan Sehingga setiap individu merasa memiliki tanggung jawab untuk kemajuan bersama Yang kesepuluh, ia akan memperkenalkan teknologi dan inovasi yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup rakyatnya Dengan memanfaatkan teknologi secara bijaksana Satriopi Ningit akan memastikan bahwa kemajuan teknologi dapat membawa manfaat bagi semua lapisan masyarakat Sahabat yang saya muliakan, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita semua Atas segala keksalah dan hilaf, saya mohon maaf yang besar-besarnya Saya akhiri, billahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam santun dan salam sejahtera untuk kita semua Sampu rasun, rahayu, rahayu, rahayu